Saudara informasi lainnya di Breaking News, kantor kementerian hukum dan hak asasi manusia Kemenkumham diinformasikan terjadi kebakaran. Saat ini api berusaha dipadamkan petugas pemadam kantor Kemenkumham berada di jalan HR Asuna Said, Jakarta Selatan. Kebakaran terjadi pada pukul 11 lewat 13 menit. Dan visual yang Anda saksikan ini adalah visual terkini yang berada di kantor kementerian hukum dan HAM. Dan kami sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Iksan Apriyansah yang berada di sana. Iksan? Ya, Radhi. Ya, Iksan. Apa yang sedang dilakukan pemadam saat ini di sana? Bisa Anda laporkan? Ya, Radhi dan juga Saudara, hingga saat ini tugas pemadam kebakaran masih terus melakukan upaya melakukan pemadaman terhadap kebakaran yang berada di lantai 5 Kementerian Dirjen Imigrasi. Ya, saat ini yang Anda persikirkan, Saudara, ini merupakan para tahanan yang merupakan tahanan imigrasi yang dilakukan evakuasi oleh para petugas. Ya, dari visual yang Anda lihat, ini juga para karyawan masih berada di luar untuk melakukan evakuasi... Ya, Iksan. Tadi Anda mengatakan juga, dan visual juga tampak di layar kaca, ada para tahanan yang dievakuasi. Sebenarnya, ruang apa yang terbakar di kantor Kemenkumham? Dan apa kaitannya dengan para tahanan yang dievakuasi ini? Ya, Radhi dan juga Saudara, hingga saat ini kami belum menerima pasti apa ruangan yang terbakar. Namun, dari penasaran informasi yang kami terima, titik kebakaran berada di lantai 5 Gedung Kementerian Dirjen Imigrasi. Sehingga saat ini, Saudara, petugas pemadam kebakaran masih terus berupaya untuk melakukan penyisiran terhadap lokasi kebakaran yang berada di lantai 5 Gedung. Ya, berada di lantai 5 namun belum tahu pasti ada apa sebenarnya di lantai 5 ini. Dan, sepertinya saat ini api sudah bisa dipadamkan ya, Iksan? Pendangan mata yang Anda bisa laporkan di sana? Ya, tadi hingga saat ini pada lantai 5 Gedung tersebut juga sudah tidak terlihat asap keluar dari Gedung tersebut. Namun, 17 karyawan yang berada di dalam Gedung masih berada di luar untuk menyelamatkan diri. Ada berapa personel petugas pemadam kebakaran yang dilibatkan dan berapa unit mobil pemadam yang diterjunkan di sana, Iksan? Sehingga sejauh ini, mobil pemadam kebakaran masih diupayakan untuk berada di lokasi sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran. Ada 12 unit yang diterjunkan oleh pemadam kebakaran untuk memadamkan api di lantai 5 ya, begitu di kantor Kemenkumham. Namun, proses evakuasi karyawan Kemenkumham saat ini apakah masih berlangsung atau sudah bisa kembali normal? Ya, hingga saat ini petugas pemadam kebakaran masih melakukan upaya pengeluaran asap yang berada di dalam Gedung. Hingga saat ini, para karyawan juga belum diperbolehkan masuk ke dalam Gedung untuk kepentingan selamatkan tadi. Ya, aktivitasnya masih belum normal ya, begitu karena memang masih ada kepulauan asap yang berada di lantai 5 Gedung Kantor Kemenkumham. Lalu, Iksan, dari informasi yang Anda ketahui di sana, para tahanan yang tadi dievakuasi itu akan dibawa kemana sementara? Ya, hingga saat ini kami belum mengetahui apakah para tahanan itu akan dievakuasi kemana. Ya, ya, jelas kami melihat di lapangan para tahanan itu dievakuasi ke gedung Kementerian Hukum dan HAM untuk menghindari asap yang berada di dalam gedung di JN Imigrasi. Oke, dipindah untuk sementara. Tahanannya ini tahanan kasus apa, Iksan? Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih Anda. Terima kasih telah menonton.